Hai bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Faktor Faktus Saniyah Dushyakhil Muqaddimatil Ajramiyyah li muallifihi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Rahimahullah ta'ala kita masih di pembahasan Nawasibu Al-Mudhoreq apa saja huruf-huruf yang menyebabkan fiil mudhoreq itu menjadi mansoh jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi fiil mudhoreq Hai dan Nawasib itu totalnya sudah kita kita bahas bahwasanya Nawasib itu ada 10 ada 10 huruf 10 huruf ini kita kelompokkan menjadi tiga kelompok ya kelompok yang pertama sudah kita ambil itu An Lan Idan dan Kai An Lan Idan Kai An ini dinamakan Harfu Mas Darin Lan Harfu Nafin Idan Harfu Jawabin Wajaza Kai Harfu Talin Baik sekarang kita ambil Al-Kismustani yaitu Lamukai Lamul Juhud dan seterusnya Apa bedanya Al-Kismustani ini? Al-Kismustani ini adalah yang dia memansubkan fiil mudhoreq bukan dengan huruf itu langsung Kalau an tadi mansubun bian kita katakan lan mansubun bilan izan mansubun biizan kai mansubun bikai Tapi kalau lamukai tidak? Nggak? Antum katakan mansubun bilamukai nggak? Atau bilamikai? Atau bilamikai? Atau bilamil juhud? Nggak Tapi antum katakan mansubun bian mudmarah ba'da lamikai? Jawazan atau wujuban nanti Itu beda Al-Kismustani dan Astalis nanti Al-Kismustani itu bian mudmarah jawazan Al-Kismustani dan mudmarah wujuban Baik, ini akan kita bahas sekarang Al-Kismustani Baik, silahkan dibuka di kitabnya Dan hanya satu huruf saja yaitu Jadi bagian yang kedua ini satu huruf Yaitu huruf yang dia menyebabkan Ya bukan dengan sebab huruf itu langsung Tapi melalui perantaraan Wasiqah artinya perantara An mudmarah Mudmarah artinya nggak kelihatan dia Tapi ada Badahu yang datang setelahnya Jadi lamukai setelahnya ada an Jawazan Hukumnya jawazan Nanti kan kita lihat bedanya jawazan sama wujuban disini Jadi hanya satu huruf saja Wahua Lamu At-ta'lil Ya, lamu at-ta'lil Wa'abbaru anhal mu'allifu bilamukai Ya, lamu at-ta'lil ini Ya, disebut oleh bunuh ajurum disini Dengan nama lamukai Ya, kenapa dinamakan lamukai Lamukai Lishtirokihima fiddilalati alat-ta'lil Ini perlu dikasih ke bawah ini Lishtirokihima fiddilalati alat-ta'lil Karena kedua-duanya Sama-sama menunjukkan makna ta'lil Jadi lam yang ini Sama kai itu Dia sama-sama menunjukkan ta'lil Makanya lam ini dinamakan lamukai Nama aslinya lamukai Paham ya? Nah, jadi Karena sama-sama menunjukkan ta'lil Dinamakan lamukai Lamukai gitu Ya, jadi Sering para tulab disini kebingungan Mengatakan lamukai itu Berarti harus pakai kai Enggak Enggak harus begitu Maksudnya adalah Karena sama-sama ta'lil gitu Ya Sama-sama ta'lil Contohnya misalkan Ya, itu maksudkan Ada lam Lam di awal ini Ini adalah lam Taklil atau lamukai tadi Jadi Berarti ini sebenarnya Takdirnya adalah Likai Ya, geviro Enggak Bukan begitu Enggak Enggak ada kai disini Walaupun dinamakan lamukai Bukan Enggak ada kai Dia dinamakan lamukai Karena sama-sama memiliki Mana ta'lil Ini lamukai Jadi kalau di hirap nanti Li lamukai Ya, geviro Mansu Bi Anmud marah Bada Lamukai Lalu juga diperjelasin Nanti bedanya Dengan Lam Harfujar Ya Mungkin Sudah lupa Karena sakit dasar Sekalian Ya, ingat Harfujar itu Hanya masuk kepada Bisa masuk ke Enggak bisa Itu beda jenis Yang super tegas Disitu nanti bedanya Ini lam apa Ini lam apa Jadi Lamukai Ini sendiri Ya Maknanya banyak Atau lamukai Ini Dia bisa untuk Al-akibah Bidazza'idah Lita'lil Ya Ta'amalu'amal Lita'lil Istilahnya Ya Ada panjang Pembahasannya Itu bisa rujuk ke Kitab-kitab Tingkat lanjutan Nanti Jadi Lamukai Ini sebenarnya Tidak Sesimpel Yang kelihatannya Ya Baik Jadi Ini Lamukta'lil Namanya Contoh yang kedua Ini juga Lamukta'lil Jadi dia Memansuhkan Yang memansuhkan Bukan lamnya langsung Tapi Ada Disitu Apa namanya Hanmud Marah Ba'da Labukai Taib Wa'amal Kismul Salis Kemudian Bagian yang ketiga Wa'u'alladiyyansibul fi'lal Mudari'ah Biwasitati'an Mutmarotan Wujuban Ya Sisanya berarti ya Empat Huruf Itu Al-Kismul Awal Ya Satu huruf Al-Kismul Sani Basisanya Lima huruf Itu Al-Kismul Salis Baik Jadi bedanya Al-Kismul Sani Sama Al-Salis Itu apa Ujuban Ujuban Sama Jawazan Baik Ada lima huruf Yang pertama Lamul Juhud Al-Juhud Juhud Itu berasal dari Jahada Yajhadu Jahada Yajhadu Artinya Angkaru Yunkiru Mengingkari Lam Pengingkaran Lam Pengingkaran Yang namakan Juhud Lamul Juhud Misalkan di ayat Dikatakan Orang-orang Yang zalim itu Orang-orang yang Mengingkari Ayat-ayat Allah Jadi Jahada Itu artinya Kafaro Angkaru Mengingkari Baik Jadi Lam Pengingkaran Masa kita ya Lamul Juhud Lamul Juhud Itu Dia Dobitnya Dobit itu Maksudnya Bentukannya Cara melihatnya Dia Lamul Juhud Atau bukan Adalah dengan Melihat kepada Sebelumnya Ada enggak Kata-kata Makana Atau Lam Yakun Sebelumnya Contohnya Makanallahu Liadharal Muminina Alama Antum Alay Makanallahu Liadharal Ada Li disitu kan Ini dia Lamul Juhud Namanya Kenapa Namakan Lamul Juhud Karena Sebelumnya Ada Makana Di sini kan Manafiyah Sesuai dengan Manajuhud Juhud Pengingkaran Yazzara Yazzara disini Yazzara Meninggalkan Waqaluhu Membiarkan Taroka Lebih Taroka Waqaluhu Subhanahu Wa Ta'ala Wa makanallahu Liadhibahum Wa makanallahu Makana Ada situ Ya Makana Ya Kemudian Li Yazziba Li disitu Lagi Ya Li Yazziba Berarti kalau Antum Yazziba Antum Gatakan Yazziba Fi'lun Muqari'un Mansubun Bi'an Budmaratan Ba'da Lamul Juhud Kenapa Dinamakan Lamul Juhud Karena Dhabitnya Lamul Juhud Itu Sebelumnya Ada kata Maka Atau Lam Lam Yakun Contoh yang Lam Yakun Ya Misalkan Quluhu Jalla Dikruh Lam Yakun Lahu Li Yagfir Lahum Wala Li Yagfir Lahum Wala Li Yagfir Lahum Ya Ini juga Yang kedua Yang kedua Kemudian Perluan Yang inginkan Disini Karena Kita lagi Bahas Adat Atau Huruf Kalau Hurufnya Hanya Satu Itu Kita Sebutkan Nama Hurufnya Li Ini Jangan Katakan Li Tapi Kita Katakan Lah Karena Kalau Kita Katakan Li Berarti Ada Hurufnya Ada Dua Huruf Disitu Ada Ya Setelahnya Li Kalau Hanya Satu Huruf Kita Sebutkan Namanya Ba Misalkan Bi Bismillah Kita Katakan Majurun Bilba Katakan Majurun Bib Majurun Bilba Kalau Hanya Satu Huruf Saja Itu Yang Pertama Lamul Juhud Kemudian Huruf Yang Kedua Adalah Hatta 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 Ini Yang Paling Memusingkan Ini Luas Bahasanya Karena Dia Bisa Masuk Ke Macam Macam Bisa Masuk Isim Bisa Masuk Fihil Juga Hatta 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 Itu Namanya Harful Goyah Goyah Artinya Tujuan Atau Ta'lil Kenapa Denamakan Harful Goyah Sebut dengan Harful Goyah Karena Apa Yang Disebutkan Sebelum Hatta Itu Yang Kedi Berkaitan Dengan Terjadinya Apa Yang Datang Setelah Hatta Apa Yang Tersebutkan Sebelum Hatta Itu Berkaitan Dengan Apa Yang Disebutkan Setelah Hatta Contohnya Misalkan Hatta Yarji'a Ilayna Musa Disini Setelah Hatta Adalah Yarji'a Ilayna Musa Sampai Musa Kembali Kepada Gami Berarti Apa-apa Perbuatan Yang Sebelum Hatta Ini Dia Tidak Akan Terjadi Sampai Terjadinya Yarji'a Ilayna Ini Apa Perbuatan Ini Tau Kisah Ini Ayat Ini Hatta Jaya Ilayna Musa Bani Israel Itu Engkand Menyembah Allah Maksudnya Engkand Taat Kepada Harun Sampai Nabi Musa Kembali Berarti Taat Mereka Itu Berkaitan Dengan Kembalinya Musa Bagaimana Kalau Nabi Musa Engkak Kembali Engkak Taat Maka Denemakan Harfu Harfu Goya Harta Yarji'a Ilayna Musa Jadi Perbuatan Yang Sebelum Hatta Itu Tidak Akan Terjadi Sampai Perbuatan Setelah Hatta Ini Terjadi Denemakan Goya Goya Itu Tujuan Target Dinamakan Harfu Tahlil Karena Huruf Atau Apa-apa Yang Datang Sebelum Hatta Itu Adalah Illa Sebab Untuk Terjadinya Perbuatan Setelah Hatta Contohnya Ketika Tuhan Mengatakan Kepada Teman Nantum Zakir Hatta Tun Jah Disini Dia bermakna Tahlil Hatta Disini Bukan Bermakna Goya Zakir Hatta Tanjaha Disini Bermakna Tahlil Ada Illah Jadi Kalau Antum Mau Tanjaha Lakukan Illah Yaitu Zakir Berarti Perbuatan Zakir Ini Adalah Illah Untuk Terjadinya Tanjaha Jelas Maksudnya Maka Disini Dia bermakna Tanjaha Dan Hatta Ini Dia Masuk Kelompok Nasibah Kalau Dimiliki Dua Makna Goya Ata Taklil Karena Nanti Ada Hatta Al Jarrah Hatta Al Masjidi Itu Jelas Tidak ada Hubungannya Dengan Nasibah Disini Harip Terima Huruf Yang Ketiga Dan Yang Keempat Yaitu Fa Asababiyah Dan Wawu Al Ma'iyyah Fa Asababiyah Wawu Al Ma'iyyah Dengan Namanya Sababiyah Untuk Menunjukkan Sebab Wawu Al Ma'iyyah Yaitu Berarti Pada Maful Ma'ah Untuk Kalau Masjid Ada Pembahas Maful Ma'ah Itu Ada Wawu Al Ma'iyyah Bisarti An Ya'qa'akun Lun Min Huma Fi Jawab Nafin Aw Talabin Syaratnya Adalah Fa Sababiyah Sama Wawu Ini Dia Terletak Sebagai Atau Dia Berfungsi Sebagai Jawab Nafin Jawab Untuk Kalimat Nafi Aw Talab Atau Tolab Ya Talab Itu Sendiri Ada Samaniyatu Asyia Ya Kita Lihat Nafi Dulu Amman Nafi Fanahu Qawli Ta'ala La Yukto Alayhim Fayamutu La Yukto Alayhim Fayamutu Ada Fa Di Sini Apa Nama Tadi Fa Sababiyah Fayamutu Fa Sababiyah Di Sini Kenapa Dia Namakan Fa Sababiyah Di Sini Karena Dia Adalah Untuk Menunjukkan Sebab Nafinya Perbuatan Sebelumnya Yaitu La Yukto Alayhim Ya La Yukto Yukto Alayhim Ya Maksudnya Dibinasakan Fayamutu Dan Mereka Meninggal Mereka Dibinasakan Baru Mereka Meninggal Berarti Syarat Fa Sababiyah Ini Adalah Dia Harus Jawab Nafi Fa Disini Adalah Fa Sebagai Jawabu An-Nafi Baik Wa Ammat Tolab Fasamaniyatu Asya Maksud Dengan Tolab Itu Ada Delapan Hal Jadi Kalau Kita Mengatakan Tolab Tolab Istilah Nafi Atau Tolab Tolab Itu Ada Delapan Hal Ini Harus Termahapalkan Lebih Ini Akan Ada Kalau Untuk Fahami Ini Akan Banyak Sekali Fahir Yang Bisa Untuk Fahami Di Pembahasan Balago Di Ulang Ulang Nahu Sarab Di Ulang Ulang Yaitu Al-Amr Yang Pertama Al-Amr Perintah Namanya Tolabu Tolab Al-Fi'il Tolab Al-Amr Al-Do'a Tolab Al-Istijabah Al-Istijabah Al-Nahi Tolab Al-Tar Al-Istifham Tolab Al-Istifham Dan Seterusnya Jadi Ini Delapan Hal Hal Ini Dinamakan Tolab Al-Amr Itu Perintah Doa Itu Permohonan Nahi Itu Larangan Istifham Itu Pertanyaan Art Itu Mirip dengan Istifham Bahasa kita Apa Art Menampakkan Sesuatu Memamerkan Sesuatu Menawarkan Bahasa kita Menawarkan Sesuatu Ayo Beli Beli Ini Tolab Kalau Datang ke Pasar Dengar Suara Orang Promosi Barang Itu Art Tahdir Tahdir Ancaman Ada Tolab Juga Disitu Orang Mengancam Ada Yang Diharapan Dari Kita Tamani Pengharapan Roja Roja Juga Sama Tau Bedanya Tamani Sama Roja Tamani Itu Suatu Yang Mustahil Atau Karibun Binal Mustahil Contohnya Satu Persatu Dari Delapan Jenis Tolab Ini Amal Amru Wahua Tolab Assadir Minal Azim Liman Waduna Al-Amru Itu Tolab Tolab Al-Fail Minal A'la Ilah Suflah Atau Ilah Adina Dari Atas Kebawah Contohnya Misalkan Qawdul Ustad Yitil Mizihi Zakir Fatan Jahah Zakir Ini Fil Amr Sini Zakir Watan Jahah Ou Watan Jahah Boleh Kita Katakan Zakir Fatan Jahah Atau Zakir Watan Jahah Ito Contoh Contoh Untuk Al-Amr Contoh Untuk Ad-Dua Ad-Dua Itu Apa Ab-Talab Al-Muajjah Minal Sagir Al-Nafib Misalkan Allahumma Dini Fa'amal Al-Khayr Ya Allah Ihdini Ihdini Fil Amr Kan bentuknya Tapi Jangan Di Rauh Mengatakan Fi'ilul Amri Gimana Wa'amal Nahi Fanahu Wa'amal Nahi Fanahu La Tal'ab Fayad Ya Fayad Amal Ya La Tal'ab Lajit Ula Nahi Awi Wayad Amal Wa Mal Istifham Ya Fanahu Hal Hafiz Dadur Sakka Fa'asmah Halaka Ya Hal Hafiz Dadur Sakka Hal Dini Istifham Ya Hafiz Dadur Sakka Fa'asmah Ha'afah Disini Fa'asmah Ba'aw Wa'asmah Halaka Wa'amal Ard Ataupun Al Ard Ya Promosi Tadi Dia adalah At-Talab Di Rifkin Meminta sesuatu Dengan Rifk Dengan lemah Lembur Misalkan Ala Tazuruna Fanukrimaka Ala Tazuruna Ya Wa Nukrimaka Au Wa Nukrimaka Wa'amad Tahdid Fahu At-Talab Minta sesuatu Dengan Dorongan Dan Ishaj Ada Gangguan Dorongan Yang keras Maksudnya Paksaan Ada Ancaman Misalkan Jadi Dia lebih Lebih Keras Dibandingkan Dengan Al Ard Ya Al Ard Itu Yang lemah Lembut Kalau yang Keras Ancaman Sampai sudah Masuk Mengancam Itu Tahdid Al Ard Amat Meminta Sesuatu Yang Mustahil Tidak Mungkin Terjadi Atau Yang Ada Kesulitan Untuk Mendapatkannya Usrah Sesuatu Yang Kesulitan Contohnya Misalkan Di Syair Laital Kawakiba Tadnum Li Fa'an Rimaha Uta Madain Fama Ard Lakum Kalimi Disitu Dia Mengatakan Ingin Andai Saja Bintang Bintang Itu Mendekat Kemudian Saya Menyusun Bintang Bintang Itu Mau Disusun Seperti Kalung Ini Kan Sesuatu Yang Mustahil Misalkan Di Bahaya Yang Laital Andai Saja Masa Muda Itu Bisa Kembali Andai Saja Masa Muda Itu Bisa Kembali Maka Aku Beritahukan Tentang Apa Yang Telah Diperbuat Oleh Uban Jadi Laital Utamani Itu Tadi Sesuatu Yang Mustahil Tapi Sesuatu Yang Koribun Mustahil Atau Fihi Usrah Misalkan Laital Lima Andai Saja Saya Punya Harta Yang Bisa Saya Gunakan Untuk Haji Ini Bukan Sok Mustahil Selama Kita Masih Hidup Ada Saja Kemungkinan Wa Marroja Kalau Arroja Itu Dia Perharapan Yang Optimis Yaitu Tolabel Amril Karibil Suri Untuk Sesuatu Yang Karibul Suri Yang Kemungkinan Dijari Itu Dekat Contohnya Kita katakan La'allallaha Yashfini Wa'azuraka La'allallaha Yashfini Wa'azuraka Ya Disitu Faris Tufa Sebab Ya Atau Terima kasih ini bisa kita maafalkan ini mur itu filamer maksudnya mur itu amr wada'u itu dua wanha itu nahi wa sal sal itu apa tadi sal itu sipham i'rid itu al-arad tadi lihaddihim tahdib tamanna itu tamanni arju itu roja jadi yang tolap itu 8 ditambah annafiyu 1 jadinya 9 itu dia tolap ya ini pembahasan empatik tolap ini silahkan dihapalkan kemudian huruf yang terakhir dari huruf-huruf annawasib setelah kita ambil fa' sababiyah sama waw al-ma'iyyah tadi tidak kita dicontoh-contoh yang tolap itu semuanya tadi bisa juga waw al-ma'iyyah pakai fa' fa' tadi nanti ganti saja dengan waw sama jadi kalau dijelaskan nanti seperti itu al-harful khamis aw sekarang aw wa'ishtaratu fi hadil kalima antakuna bimakna illa aw bimakna illa aw ini huruf yang kelima syaratnya adalah antakuna bimakna illa dia harus memiliki makna makna illa aw takunu bimakna illa atau dia makna illa wadabitul ula kapan dia bermakna illa dan illa dia akan bermakna illa kalau dia an yakuna ma ba'daha yang qadi daf'ah daf'ah itu artinya suatu yang langsung mubah syarah begitu ya daf'atan wahidah satu kali contohnya misalkan la'aktulan nalkafiro aw yuslima ya la'aktulan nalkafir ya sungguh saya akan membunuh orang yang kafir itu aw yuslim atau dia masuk islam atau dia menyerah maksudnya berarti disini jarak antara membunuh sama masuk islam itu dekat berarti rasanya jadi langsung kalau tidak apa namanya laktulan nalkafir kalau dia membangkang harus dibunuh kalau tidak maka langsung masuk islam ya teman jadi ini yang disebut dengan daf'ah disini ya jadi mubah syarah laktulan nalkafir aw mubah syaratan yuslim ya gitu dan dobit yang kedua itu yang bermakna illa an yakunama ba'daha yang kadi syai'an fa syai'an ya memiliki mana syai'an fa syai'an sedikit demi sedikit syai'an fa syai'an itu maksudnya sedikit demi sedikit contohnya misalkan disini disini mana awalnya disini aw udrika saya akan menganggap kesulitan itu suatu yang sahal saya akan meremehkan kesulitan aw udrika al-muna ya sampai saya ya menemui kematian al-muna al-maniyah al-maut ya nah berarti disini maksudnya apa kematian itu ya maksudnya kesulitan-kesulitan itu sedikit demi sedikit nanti akan menjadi mudah sampai akhirnya dia mati gitu maksudnya ya berarti yang kadi syai'an fa syai'an kesulitan itu akan yang kadi akan menghilang sedikit demi sedikit sampai kemudian mati sebenarnya aw disini lebih cocok bermakna hatta soalnya disini hatta lebih dekat kesitu ya aw manah hatta baik nah jadi ini dia lima huruf dari al-gisim astalis ya yaitu yang memansubkan fi'il mudore dengan perantara an-mudmarah wujubat jadi dia wajib ya kalau yang jawazan apa bedanya dengan yang jawazan tadi kalau yang jawazan itu boleh gak ada gitu lamukai itu kan boleh gak ada ganti dengan kai aja gitu mau pakai lam lam boleh gak pakai juga gak masalah tapi kalau lamul juhud aw dan fa syababia wumaya itu harus gitu nah itu bedanya kenapa dia aw juban atau jawazan kalau di kitab-kitab yang lain mungkin dibagi menjadi dua doang apa namanya kismu awal sama kismu sani doang salis ini dimasukkan ke kismu sani gitu gak dibedakan antara wujuban sama jawazan karena kismu sani kan cuma satu huruf kamus ya baik jadi di kismu salis ini ada lima huruf yang pertama tamul juhud ya kemudian yang kedua apa tadi hatta ya hatta itu namanya harful goyang atau ta'lil kemudian huruf yang ketiga bang fa syababia kemudian huruf yang keempat dan huruf yang kelima yang terakhir adalah ya apa aw ya huruf yang kelima adalah aw baik dan aw ini tidak ada namanya ya aw ini ya dia bermakna ilah ya kita katakan aw ini kenapa harus dipertegas dia bermakna ilah atau ilah karena aw ini kan masuk ke huruf matop juga ya dia kan masuk ke huruf matop kalau masuk ke huruf matop ya bukan kebahasan kita penting masuk ke nawas siber baik jadi dengan ini selesai kita dari nawas siber modari ya 10 nawas siber modari ya kita kelompokkan jadi 3 bagian ya kelompok yang pertama an, lan, i, dan, dan, kai kelompok yang kedua lamu kai saja kemudian kelompok yang yang ketiga lamul juhud hatta na, fa, sababia wawal, ma, iya dan aw ya ini dia ya an itu harfu apa namanya an, nas, bin harfu, mas, darin, wa, nas, bin semuanya nas, bin tapi ini harfu, mas, darin pembedaannya lan, harfu, na, fin wa, nas, bin, izan harfu dan harfu jawabin wajazain kai, harfu 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 ta'lil lamu kai sama harfu ta'lil juga kemudian lamul juhud yaudah itu namanya lamul juhud kemudian hatta harfu harfu ya wat-ta'lil kemudian alfa as-sababi sababiyah waw al al-ma'iyah dan aw yang bermakna illa atau illa bukan yang bermakna aw atof baik ini dia nawasibu al-mudari di pertemuan selanjutnya insyaAllah nanti kita akan ambil yaitu pembahasan tentang jawazim al-mudari apa saja yang menjazamkan fiil fiil mudari jumlahnya ada sama niat ta'asyar nanti ada 18 yang menjazamkan setelah itu baru kita masuk ke pembahasan tentang al-marfu'at jadi pembahasan al-af'al ini istilahnya piler atau hanya untuk menggak apa namanya menyambung pembahasan pembahasan selanjutnya jadi kita masuk mukaddimah tangkalam dan sebagainya sudah selesai nah babul af'al ini adalah pelengkap sebelum kita masuk ke al-marfu'at jadi sebelum masuk ke al-marfu'at nanti kita akan mulai bahas al-jawazim itu jawazim al-muqay jika sudah masuk ke al-marfu'at ya sudah jalurnya satu nanti marfu'at mansubat menjurup selesai kita jadi kitab ini taib katapi bihadah allahu ta'ala alam seolah ala nabina muhammadin wa'ala alihi wassabih wassalam wa'akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala